Bisa kita mulai? Oh iya, saya harus minta izin kepada kepala suku dulu dong Ada dari sekalian, seperti teman-teman ketahui bahwa Kalau Pak B.J. ada di depan Pasti mic 2 ini saya serahkan kepada orang yang duduk paling belakang Tolong, ini digeser ke belakang Kursi di depan masih ada? Silahkan Rek-rekan saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Dan pertanyaan pertama untuk semua Siapa yang pengen menjadi dokter yang istimewa? Angkat tangan Lihat kanan, lihat kiri Ada yang tidak mengangkat tangan? Saya Saya mau Enggak ada ya? Terima kasih Nah hari ini Pak B.J. akan memberikan jalan Akan memberikan road map kira-kira bagaimana teman-teman untuk menjadi dokter yang istimewa Maka saya diberi judul untuk Physical Examination and Role of Simulated Patient Ada beberapa konsep hari ini yang akan menjadi dasar dari rekan-rekan sekalian Dasar pertama adalah ini Ilmu kedokteran dipelajari di tempat tidur pasien Bukan di dalam kelas Jadi ini hanya sebagai dasar saja Supaya nanti dalam tempat tidur pasien ini Kita akan memulai dengan di skills lab dulu Baru kemudian nanti ke real patient-nya Mic yang kiri di-on kan? Oke Sebut nama, panggilannya siapa? Panggilan Selamat siang, nama saya Randy Chandra Saya biasa dipanggil Randy Panggilannya? Randy Pak Randy, oke Randy kenal foto di depan ini Namanya Michael Angelo Betul Kira-kira dia ahli apa atau ambasador apa begitu? Seorang seniman yang sangat terpemahat Seniman? Khususnya? Ya Pemahat Pemahat Dia penglukis dan juga pemahat Nah Randy pada suatu saat dia akan membuat patung Tapi karena dia maestro Maka draftnya sangat cepat Maestro Tetapi Begitu dia sampai ketonjolan tulang Pembulu darah Pori-pori Lipatan kulit Kuku dan sebagainya Mengerjakannya sangat teliti Sangat profesional Hasilnya Waktunya agak sedikit panjang Dikomentari sama pemahat yang lain Lah kapan selesai kamu? Kalau kamu menyelesaikan dengan yang kecil-kecil-kecil-kecil dan sepele begitu Apa jawaban Mikael Anjilo? Randy? Oh Lah kalau kamu mengerjakan hal yang kelihatan kecil dan sepele seperti itu Kapan selesainya? Apa jawabannya? Hal-hal yang kelihatan kecil dan sepele ini Membuat kesempurnaan Kesempurnaan Itu Bukan hal yang kecil dan sepele Tugas Randy mengulang Hal-hal yang kelihatan kecil dan sepele membuat Sempurna Kesempurnaan Dan kesempurnaan itu Bagaimana Randy? Ayo toh ulang dari depan Bukan hal yang sepele Ya Hal-hal yang kelihatan kecil dan sepele Membuat kesempurnaan Dan kesempurnaan itu Bukan barang kecil dan sepele Oke Tumpu tangan dulu untuk Randy Oh Supaya ingat gitu loh ya Nah Hari ini saya akan membuat dari hal yang sangat sepele Dari yang kecil Tetapi akan membuat teman-teman menjadi dokter yang super Dokter yang istimewa Nih Ini adalah fakta Fakta hari Dari hasil uji kompetensi lulusan dokter se-Indonesia Sejak dari awal Dari bulan Mei Ini saya ambil tiga bulan pertama Apa yang akan diujikan di OSCE Nanti di uji kompetensi itu Ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan item Ya Semua sudah pernah kita ajarkan Cara namesis Pemeriksaan fisis Ini prosedural Diagnosis-diagnosis banding Tata laksana Non-farmakologi Farmakologi Komunikasi edukasi PFE Passion Family Education Dan perilaku profesional Semua sudah kita lakukan Oke Pertanyaan kedua Orang kedua Siapa nama? Saya Wiku dok Wiku Wiku Anda lihat gambarnya Untuk anamnesis Nilainya hampir delapan puluh Bagus? Bagus Bagus Pemeriksaan fisiknya Naik atau turun? Turun Turun Pemeriksaan penunjang? Turun Turun Dokter is diagnosis Untuk membuat diagnosis Hanya memerlukan tiga Anamnesis Pemeriksaan fisik Pemeriksaan penunjang Wiku Mengapa gak memerlukan yang keempat? Apa yang keempat? Untuk proses diagnosis Tau? Diagnosis Banding Bukan Yang keempat itu Kembang dan kemenyan Dupa gitu ya Gak perlu ya Oke Sehingga Anda lihat Wiku Iya dok Turun ya Dari tinggi Turun Kemudian pada posisi ini Naik lagi Komunikasi Naik lagi Profesional Sehingga ada kecekung Begini gambarnya Apa kesimpulanmu Randy? Eh sorry Wiku Wiku Mengapa cekung begini? Apa yang Anda simpulkan? Saya kurang tahu dok Kira-kira saja gitu loh Pakai ilmu kira logi Logi itu ilmu Kira-kira-kira gitu ya Oke geser ke sebelahnya Apa kesimpulanmu? Siapa nama? Vincent 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 Apa kesimpulamu dengan gambar cekung begini ini? Calon-calon dokternya pandai berkomunikasi Iya Baru om do Om do Wah kalau ngomong pinter Pinter Anagnosisnya pinter Komunikasinya bagus Tapi begitu pasien tanya Saya sakit apa dokter? No way Gak bisa jawab Begitu diagnosisnya gak ketemu Terapinya Wassalam Iya kan? Ini prototipe Maaf Dokter kakak-kakak Anda Dan itu anak-anak saya Sehingga hari ini saya tunjukkan Bagaimana Anda membuat grafik ini menjadi stabil Oke Nah Proses ini Akan kita mulai dari-dari sampel ke kompleks Bagaimana gak sampel Teman-teman di blok A.1 Teman-teman di blok A.1 Ya kan? Hanya diajari cuci tangan Ya kan? Berapa detik? 20-30 detik Masalahnya Masih membekas gak? Masih? Kita buktikan nanti Itu siapkan itu Al-Zutanya Nah Dari yang sampel ke kompleks Dari spiral dan diulang-ulang ditambah Cuci tangan Cuci tangan Tambah-tambah terus Sampai akhirnya nanti Teman-teman menjadi dokter keluarga Terserah istilahnya Mau dokter layanan primer Atau dokter apa Terserah Kira-kira nanti Sebagai dokter fasilitas primer Bagaimana saya akan mendidik Teman-teman sekalian Nomor satu Teman-teman harus dengan teorinya Kemudian practice with model Dengan mannequin Setelah itu Teman-teman dengan role play Dengan teman tersendiri Nah hari ini kita ngomong dengan With patient simulated Patient standar Patient simulasi Nah nanti Pada kondisi di rumah sakit Dengan real patient Proses ini harus bertahap Artinya kan kita lalui secara penuh Siapa pasien standar Atau pasien simulasi itu Pasien standar adalah Orang sehat dan normal Yang diminta memerankan pasien Sebagai mana ditulis dalam skenario Skenario sudah kita siapkan Baik itu skenario untuk harian Maupun skenario untuk oski Ujian di tiap-tiap tahun Maupun ujian untuk di UKDI Di uji kompetensi Ada skenario Nah Ini sengaja saya beri kuning Karena ini spesial nanti Untuk bagaimana kondisi Di oski UKDI Hari ini belum saya keluarkan Untuk angka ini Nah Siapa saja yang akan saya angkat Sebagai pasien standar Pasien semua ini Sudah ada trainingnya Ada Tidak semua orang bisa kita lakukan disini Kemudian ada usianya Siap jasmani rohani Dapat membaca dan menulis Mendengar dan melihat Kemudian mengerti bahasa Indonesia Aktif dan pasif Ini adalah persyaratan-persyaratan Untuk pasien standar Supaya nanti bisa membantu teman-teman sekalian Bentar Ini agak Ini syaratnya Mempunyai kemampuan ber-acting Kemampuan ber-acting ini Sebagian besar pasien standar kita Adalah mahasiswa-mahasiswi Dari isi Jurusannya teter Jadi anda bisa Bisa membayangkan Dia saya beri skenario Hanya dalam hitungan Tiga menit Dia bisa membayangkan Dan bisa action Termasuk Kalau actionnya Ada suatu saat Kalau teman-teman masih ingat Di psikiatri Yaitu yang Money depression Pas-paso money Masihnya Gembira sekali dia Gembira sekali Begitu dia depresi Turun ke tatoennya Bagaimana merubah Acting ini Tidak mudah Tapi kebetulan kita sudah berlatih sama mereka Kita tahu Dan ini yang kita ajarkan Pada semuat pasien Standar kita Termasuk bagaimana Kalau kejang Bagaimana Kalau ada fasil Take Kita ajarkan mereka Kemudian Dapat bekerja sama dengan pelatihnya Dan pengujinya Kita kontrak mereka Biasanya satu tahun Nah ini Jangan mencoba Untuk yang terakhir ini Karena Menjaga Kerahasiaan Instruksi Skenario yang ada Sifatnya Rahasia Jadi dia juga sama Tidak akan Kemudian Ada inform konsen Dan sebagainya Ini tanggung jawabnya Kemudian Hadir tepat waktu Kita siapkan semuanya Memastikan Tidak sedang Konflik kepentingan Jadi Kalau ada Adiknya Kakaknya Kemudian Gebetannya Dan sebagainya Sengaja kita istirahatkan dulu Supaya dia lebih Maaf Lebih fair Nanti hasilnya Ini tugasnya Semuanya ada Sudah kita siapkan Semuanya Sehingga Pasien ini Sebenarnya Adalah untuk Mempersiapkan Teman-teman Untuk bisa Memeriksa Secara Optimal Oke Oke Mik yang utara Di on kan Sode Oke Siapa nama Aldi dok Al Al Sampai di Sampai di slide ini Ada pertanyaan Enggak mas Belum dok Iya Tidak ada pertanyaan Artinya dua Lainnya kan Everything is okay Gak akan ada pertanyaan lagi Tapi tunggu Saya Ini kira-kira Pelatihan Sudah kita siapkan Semuanya Sebelum Oski Mereka akan kita Briefing ulang Kita tatertipnya Ada semuanya Kemudian Bahkan Sampai Kalat komunikasi Kalau pas ujian Tidak kita Perkenankan Sesuai dengan Instruksi Dan kemudian Dia akan memberikan Umpan balik Termasuk Umpan balik Untuk Mahasiswa Dia sebagai Pasien standar Anda sebagai dokter Kan Akan diberikan Umpan balik Termasuk Maaf Suatu saat Ada saatnya Untuk mereka Menilai Kalau kamu Diperiksa Dokter-dokter Seperti ini Nilainya Berapa Walaupun Tidak Menentukan Sumatif Dan Formatifnya Tapi nanti Suatu saat Akan kita Naikkan Angkanya Bagaimana Belajar Untuk kita Di Case Lab ini Ini ada Presentasi Average Retention Rate Kalau teman-teman Hanya membaca Dok Hanya 10% Yang teringat Ini 20% 30% Hanya untuk Melihat Kemudian Naik sedikit See and hear Kemudian Naik sedikit Nah Ini yang kita Minta 70% Ini Kalau teman-teman Talk over with others Banyak diskusi Antara Anda Dengan Kelompoknya 80% Use and do In real life Praktekkan Do in real life Artinya Teman Sekos Bapak kos Ibu kos Tetangga Pak RT Pak RW Dan sebagainya Bisa Anda Jadikan pasien Standar Terakhir Anda Akan menjadi 95% Kalau teman-teman Bisa teach Someone else To do Bisa Anda Ajarkan Kepada teman lain Yang hari ini Tidak datang Kepada Junior-junior Anda Nanti di ruangan Bangsal Ada perawat Ada sesuai perawat Dan sebagainya Sehingga Grafiknya Seperti ini Maksud saya Bahwa teman-teman Harus belajar Untuk Mengajarkan Ilmu yang ada Berikanlah ilmumu Kepada semua orang Maka Tuhan Akan memberikan Ilmu-ilmu yang lain Nomor satu Patient safety Harus patient safety Karena apa? Karena ini Al Ini Coba Coba dibaca Dari belakang KDRS Lebih kejam Daripada KDRT Maksudnya Apa? Kekejaman Di rumah sakit Lebih banyak Daripada Kekerasan Di rumah tangga Pembunuh Nomor satu Di dunia Apa? Kardiovaskuler Yang kedua Cancer Cancer Yang ketiga Kecelaka Atau melintas Injuri Yang keempat Dokter Ini Kalau enggak saya siapkan Hari ini Ini jadi Pembunuh-pembunuh Profesional Makanya FKUGM Yang saya didik Adalah Dokter Bukan James Bond Local James Bond Filmnya License to kill Iya kan? Kita license to treat Not to kill Nah Sehingga Nomor satu Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Orang Paling belakang Di kanan Maju Cuci tangan Ayo silahkan Yuk waktunya Mas Ayo Krek Lima Yang depan Ada yang bawa jam dengan detik Bawa Satu Dua Jam dengan detik Ada Ada jam dengan detik Iya Enggak Aku perlu lima orang Untuk timernya Boleh Siapkan Satu Dua Mbaknya Kamu Tiga Mbak Mau tiga Empat Satu lagi Lima Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Ayo sini Oh iya Urut 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 Ya Urut Urut Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Timer siap Oke Silahkan Dimulai Langkah pertama Keterampilan Membuka botol Gimana Mau dipakai Dibuka aja Belum Di atas itu Ada tulisannya Open Close Sampai Ditarik di atas Dikit Sudah Kalau gak bisa Minta tolong Ditekan dikit Tarik Yang sana berhasil Sudah Gimana caranya Langkah pertama Hanya untuk urusan Buka botol Fail Gak masalah Sengaja Saya buat Oke Satu dulu aja Oke Timer Satu Dua Ini urutannya gimana Ini urutannya Iya mas Ini dulu Eh Sebentar Oh iya Sebentar Sebentar sayang Satu Dua Tiga Empat Lima Timernya disiapkan dulu Satu Mana Oke kita ulang Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Dicekungkan tangannya Berapa cc Ayo biar sepakat Dua Sampai Tiga cc Apa buktinya Dua Sampai Tiga cc Itu Kalau ini Anda cekungkan Hampir Tumpah Itu Tiga cc Cekungkan Ini hampir Tumpah Lihat Hampir Tumpah Itu Tiga cc Oke Satu Jalan Yuk Dua Eh Sini kok Terpesona Satu aja Tangannya Satu Sini Dua Ayo Satu saja Tiga Empat Lima Tenang aja Tenang aja Bagus Oke Satu Berapa detik Dua Tiga Tiga Empat Eh Sorry Tiga Dua Tiga 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 Oke Lihat Ke Tiga Tiga Ada gerakan Gerakan Di luar Prosedur Ya kan Siapa Yang hari ini Masih pakai Cincin No way Dah Batu yang baik Nggak akan pakai Cincin Kita lihat Kukunya masih panjang Anda tadi pakai Gerakan Yuk kita samakan dulu Semuanya Langkah pertama Yuk kita Lihat gambar Ya Langkah pertama Satu Ya Langkah pertama Lihat gambar mas Dua Ya Punggung interdigiti Tiga Telapak tangannya Bagus Tiga Empat Tapi pasti salah ya Itu pasti salah Itu ngaco Itu provokator Lima Enam Dari kelinggeng ke ribu jari Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Selesai Begitu masih basah Apa yang terjadi Dikipat Gak kering Ditiop Terakhir Begini Kita ulang sekali lagi Tapi kita sekarang bersama Bersama dengan saya Ikuti saya Timer siap Satu Dua Tiga Mulai Putar Langkah kedua Langkah ketiga Ini sudah mulai kering Langkah keempat Langkah kelima Langkah ke enam Selesai Berapa detik? Dua puluh tiga detik Semporna Mau ujian OSKI Mau ujian UKDI Mau ujian Jadwal saya kan Harusnya kan kemarin Ya kan Kemarin saya nguji Untuk uji Spesialis penyakit dalam Saya dapat jatah Di FK Unsri Di Palembang Sama Langkah pertama itu Cuci tangan Karena semua rumah sakit Akan masuk ke Akreditasi JCI Internasional Ini yang pakai Sabun Sama persisnya Hanya Waktunya agak panjang 40 sampai 60 detik Ini Contohnya Di Sarjito Ini saya putret Di Scale Slap Mohon maaf Ini anak Internasional Ih cantik Kukunya Iya tapi gak boleh Ya gak boleh Ini Ya Lah kalau begini Ini Sarung tangan Habis berapa Gitu Loh ya kan Ini gak bisa ya Ini salah satu contoh Nah Sekarang kita akan Memulai setelah Cuci tangan Maka kita akan Menuju ke Dokter S. Diagnosis Tadi sudah Yaitu Belajar anamnesis Pemeriksaan fisik Dan pemeriksaan penunjang Ini semua sudah pernah Kita ajarkan Hanya hari ini Bagaimana kita akan Memanfaatkan Pasien standarnya Nomor satu Buku yang harus anda baca Ini Buku ajar penyakit dalam Ini yang edisi Paling baru Cukup untuk Kita di Pemeriksaan fisik Lihat di bab Tiga Ini bukunya Kemudian Targetnya apa Target kognitifnya Teman-teman Bisa mengevaluasi C-nya C-6 Membandingkan nilai Ide Metode Dengan standar Yang ada Kemudian Afektifnya Sebagai Karakterisasi Ini sudah Otomatisasi Cuci tangan Sudah tidak pakai Mikir lagi Nanti Memeriksa pasien Sudah sama Mendiagnosis pasien Maaf Sudah otomatisasi Ini adalah otomatisasi Jadi Kalau sudah Langkah keempat Langkah kelima Cuci tangan Kok masih ada Tepuk tangan Ya kan Itu mesti Tukang ngaco Itu mesti Itu kira-kira Sporternya bonek Kira-kira gitu ya Nah Nah Masih kok motor kita Di sini Di lima Yaitu Aktivitas secara Teratur dan efisien Naturalisasi Pokoknya teman-teman Hanya latihan Latihan dan latihan Langkahnya nomor satu Based on activity Tidak bisa Periksa pasien itu Hanya dengan melihat Anda harus melakukan sendiri Do it Setelah itu Anda mempunyai pengalaman Nah Pertanyaannya Miknya geser ke kiri Sana Ya Mik Sudah sampai sini Oke Ya Mbak pertanyaannya Anda Melakukan ini Supaya mempunyai Experience pengalaman Latihan ini Berapa kali Tujuh kali Tujuh kali Cukup Empat puluh Janji loh ya Kalau empat puluh Nanti saya seru Periksa pasien Empat puluh pasien juga loh ya Minimal tujuh Untuk tujuh Anda akan mempunyai Satu pengalaman Tujuh kali itu Satu pengalaman Berarti Kalau ini empat puluh sembilan Ini baru tujuh Nah Setelah Anda mempunyai pengalaman Baru terakhir nanti Kita ajarkan Untuk teman-teman Instinct Instinct belum sampai ke teman-teman sekalian Belum Anda perlu sampai ke tingkat dua ini dulu aja Punya pengalaman Kalau sudah instinct Nanti teman-teman lihat pasien keluar dari lift gitu Sret gitu Ini Chronic Kidney Disease State 5 Gila ini Hanya lihat Keluar lift gitu Wah ini sekadah State 5 ini Sudah gitu Di cop skin Orang hamil Oh itu 32 minggu itu Itu gak diajarkan Anda disini Oh kalau 32 minggu itu Fundus uterinya setinggi ini Gitu kan Kalau sekadah State 5 dan sebagainya Jadi Target Anda ada di nomor 2 Nah ya Oke Kemudian nomor 1 yang harus disiapkan adalah Pasti identitas Oke Pengennya geser ke kiri Identitas IPSG nomor 1 Untuk CCI Ada gelang identitas Sekali lagi Pernah diajarkan Cara membaca gelang identitas Sudah pernah diajarkan Belum ya Sekarang kita mulai Gelang identitas Biru untuk laki-laki Orange Untuk yang cewek Ada Gelang identitas yang benar Namanya ke arah D-stal Jadi membaca Anda Langsung ke sini Kalau pengen menanyakan gelang identitas Yang benar adalah Nama lengkap Bapak Siapa Kalau laki-laki Jangan hanya disingkat Nama Bapak Aku jawab Pak B.J Ya kan Di sini gak ada Nama lengkap Bambang Jarwoto Tanggal lahir Empat Bulan empat Tahun enam belas Duh kok salah Salah kan Kalau tahunya kok salah Anda harus konfirmasi Menjadi Alamat yang ketiga Alamatnya dimana Oke Mbaknya Sekarang saya tanya Maaf Bu Nama lengkapnya Roshida Fijani Aning Pias Iya Panggilannya Cerny Nah Mengapa nama panggilan ini Hanya untuk supaya Pasien tidak terlalu tegang Iya kan Ya Tanggal lahir Alamatnya 18 Juli 97 Jalan kali ulang Sebentar Sebentar Minum dulu Loh 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 Sengaja Saya buat Itu Loh 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 Identitas ada Berapa 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 yang harus ditanyakan Buh Banyak Loh 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 Selamat pagi Bu Pagi nama Alamat Umur, tanggal lahir Senis kelamin, jangan gini Ini menanyakannya gitu loh ya Pertanyaan pertama cukup nama Sama alamat dulu Tanggal lahir agak di belakangnya boleh Karena untuk ibu-ibu, cewek-cewek agak sensitif ya Nah dan sebagainya Boleh, nah setelah itu Anda masuk langsung ke Semuanya Jadi hanya tiga dulu yang penting Kemudian misalkan nama Alamat pendidikan dulu Yang lain belakangan Nah langsung ke keluhan utama Ada yang bisa kami bantu Ya kan Pertama ada yang bisa kami bantu Nah pada posisi ini Anamnesis di belakang ini Semuanya baru boleh Identitas yang kurang ditanyakan dan sebagainya Jadi kalau nanti kita kembali Ke slide seperti ini Nama, umur, jenis kelamin Alamat, pendidikan, suku, dan sebagainya Ini seperti membuat BAP Berita acara pemeriksa di kantor polisi itu loh Pertanyaannya kan gini-gini gitu loh ya Jangan, jangan gitu Salam nomor satu Salam, senyum, perkendalkan diri Anda Selamat pagi Bapak Selamat pagi Ibu Geser ke kiri Sekarang kanan mic-nya Bagaimana senyum yang tulus Gimana senyum yang tulus Bisa dinarasikan Garis bibir ini Ditarik ke arah kranial Minimal 3 mm Minimal Dipertahankan minimal 3 detik Dorong dengan hati Ada mak narasinya Lewat polres sukabumi Teman bisa belajar Pakai Bullpoint Digigit Apa? Polres sukabumi Minta giginya Kelihatan 7 Sampai gigi Dikelihatkan Ini skills Ini keterampilan Nanti di rumah Ambil bullpoint Janji Hanya di kamar Lah begitu turun disini Bapak begini Ini habis kuliah apa ini? Pasti habis kuliah Pesikiatri gitu ya Senyum yang tulus Identitas Kemudian keluhan utama Awas Kesalahan keluhan utama Anda akan salah peta Pasti Keluhan utama Bukan yang dikatakan Pertama pasien Tetapi Sering bukan yang pertama Di ucapkan pasien Dan sebagainya Awas Kesalahan Menentukan keluhan utama Akan berefek pada Konsep Diagnosis Banding Geser ke kiri Micnya Oke Kalau Untuk malaria Malaria Ini Keluhan utamanya Urutannya Berkeringat Panas Menggigil Bener Atau Salah Panas Berkeringat Panas Menggigil Berkeringat Bener dok Bener Oke Kita Membuat diagnosis Banding Harus ingat Patofisiologi Penyakitnya Karena malaria Plasmodiumnya Keluar Dulu Plasmanya Keluar Akan Menyebabkan Menggigil Karena interlekinnya Setelah Menggigil Baru Panas Setelah Panas Baru Berkeringat Hanya Mengenali Klu Encu Ini Teman-teman Tahu Konsep Diagnosis Banding Bagaimana Teman-teman Untuk bisa Piawek Untuk konsep Diagnosis Banding Nomor Satu Harus Membaca Ini Dulu Permen Kes Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apa Tentang Vaskus Primer Ini Panduan Klinis Bagi Dokter Sudah Direvisi Sampok 2015 Ada Revisinya Ini Dulu Yang Anda Buka Penyakit Apa Kejalanya Apa Diagnosis Banding Apa Terapi Ada Semuanya Ada Disini Sekarang Langsung Tanya Google Keluar Ini Nah Nih Setelah Ini Masih Kurang Teman Teman Bisa Membuat Buku Buku Diagnosis Banding Yang Lain Silahkan Banyak Hal Kalau Nanti Pak Ketua Suku Memerlukan Ada Buku Yang Sudah Saya Siapkan Untuk 24 Simptom Apa Saja Diagnosis Banding Yang Ada Artinya Sekali Lagi Konsep Diagnosis Banding Akan Membawa Anda Dokter Yang Piawai Atau Tidak Nih Usahakan Untuk Membuat Diagnosis Sementara Diagnosis Diferensial Bila Mungkin Singkirkan Diagnosis Diferensial Dengan Menanyakan Tanda-tanda Positif Dan Tanda-tanda Negatif Ini Hanya Mungkin Kalau Teman-teman Banyak Ikrok Membaca Baca Diskusi Baca Diskusi Diwati Penyakit Sekarang Dibuku Sudah Dilihatkan Di sana Ada Sudah Ada 12 Semuanya Nanti Tinggal Teman-teman Menyiapkan Saja Ini Ada 12 Singkatannya Dari 12 Itu Pasti Teman-teman Ingat Ini Untuk Nurse Pakai Ini Untuk Anda Pakai All Chart Selalu Sampai Kapanpun All Chart Akan Ditanyakan Onset Location Duration Dan Ada Tiga Ini Yang Disiapkan Rewind Pribadi Agak Banyak Memang Ini Nanti Bisa Dilatih Nanti Kita Latih Anamnesis Sistem Tidak Banyak Hanya 18 Yang Ditanyakan Oh Ya Tapi Teman-teman Nanti Akan Kita Ajarkan Bagaimana Yang Singkat 6 11 18 Apa Saja Dalamnya Ada Semua Buka Dibuku Ajar Penyakit Dalam Dari Aslinya Nah Akhir Anamnesis Harus Teman-teman Harus Kalau Anda Pengen nilainya Skor 3 Skor Skor Maksimal Tolong Ini Jangan Lupa Pak Biji Setelah Kita Wawancara Maka Kesimpulan Saya Seperti Ini Resumenya Apa Konsep Diagnosis Banding Baik Itu Dari Kelainan Organ Di Penyakit Apa Dd Yang Ketiga Nah Nanti Pak Biji Akan Saya Lakukan Pemeriksaan Ditekanan Darah Pemeriksa Dada Pemeriksa Pemeriksaan Kemudian Kalau sakit Seperti itu Apa Komentar Pak Biji Persepsinya Apa Ketakutannya Harapannya Tanyakan Disini Nanti Untuk Edukasi Di belakang Oke Jangan Lupa Apakah Bersedia Kita Periksa Kita Lanjutkan Acara Kita Inform Consen Menjadi Penting Dan Yang Paling Sering Lupa Sampai Hari Kemarin Adalah Kerahasiaan Sehingga Saran Saya Kerahasiaan Ini Sudah Diutarakan Dari Awal Setelah Kita Anamnesis Setelah Kita Wawancara HBC Semua Wawancara Kita Dan Pemeriksaan Nanti Bersifat Rahasia Jadi Tolong Kita Belajar Untuk Mulai Belajar Merahsakan Ini Ini Singkatannya Vital Sainnya Apa Saja Yang Diperiksa Sudah Kita Ajarkan Semuanya Kepala Yang 18 Tadi Semuanya Ini Nanti Tinggal Melihat Apa Saja Kemudian Lokasinya Mana Apa Yang Ditanyakan Ada Semuanya Tinggal Nanti Bagaimana Cara Menanyakannya 18 Semuanya Apa Saja Yang Diperiksa Nanti Kita Ajarkan Berdasarkan Masing-masing Kasus Nah Sekarang Supaya Lebih Mengena Sekarang Saya Pindahkan Karena Ini Berhubungan Dengan Slide Agak Tidak Jelas Saya Pindahkan Menjadi Orang Tolong Dipindahkan Kedepan Dari Sini Kita Akan Mencari Contoh-contoh Gambar Nanti Teman-teman Akan Berlatih Kesalahan Apa Yang Terjadi Dari Gambar-gambar Ini Foto Ini Real Tidak Ada Manipulasi Apa Kesalahan Gambar-gambar Ini Dari Paling Ujung Silahkan Ya Dua-duanya Satu orang Satu slide Nanti Apa Apa yang Salah Dari Gambar Ini Stap Stap Yuk Apa yang Salah Oke Saya Bantu Tanda Arteri Ayo Manset Ini Selalu Salah Karena Ada Tiga Batas Bawah Manset Tanda Arteri Dan Tidak Boleh Terlalu Kendor Siap Kalau terlalu Kendor Hasilnya Rendah Kendor Terlalu Tinggi Kenceng Tinggi Kalau gambar Ini Salahnya Palpasi Arteri Bragialis Pakai Ibu Jari Memang Ada Referensi Atau Gambar Yang Dengan Ibu Jari Itu Ada Cuma Kita Sepakati Untuk Kita Pakai Telunjuk Dua-dua Jari Ini Geser Ini Gambar Ini Salahnya Apa Ini ada Dua Yang Ini Sama Tadi Tanda Ini Salahnya Dimana Ini Pak Ngur Tekan Darah Gambar Ini Salahnya Dimana Iya Ngukur Tekanan Darah Gak Usah Ditelan Jani Heran Aku Pasti Suruh Buka Duluan Jangan Masuk Angin Ya Geser Ke Kiri Ini Tadi Salah Ini Tanda Arteri Dan Sebagainya Oke Gambar Ketiga Yang Ini Sama Tanda Arteri Ini Salahnya Dimana Gak Sejajar Dengan Ini Harusnya Di Atas Ini Ini Tulisan Ini Sebenarnya Tempat Untuk Nah Ada Selongsongnya Oleh Pabrik Itu Dibuat Tapi Maaf Dokter Yang Ini Dikeletek Di bawah Saja Lanjut Gambar Ini Yang Salah Yang Mana Ini Sama Masih Ukuran Tekanan Darah Dimana Salahnya Yang Ini Ini Salahnya Dimana Lihat Tanda Arteri Sekali Lagi Yang Kedua Dia Mempalpasi Saat Ini Pada Posisi Layo Gak Ada Pasti Dom Baru Dipompa Begini Dilihat Laya Gak Ketemu Pasti Ya Kan Sangat Jadi Sekali Lagi Hal Yang Kelihatan Kecil Dan Sobele Membuat Kesempurnaan Dan Kesempurnaan Itu Bukan Hal Yang Ini Kesalahannya Tadi Dengan Ibu Jari Ini Kesalahannya Ayo Ini Kira-kira Diskes Lab Atau Dokter Atau Koas Nah Kelihatan Kan Ayo Dimana Salahnya Silahkan Lanjut Ini Apa Salahnya Jarinya Jarinya Arteria Radialis Itu Dimana Vodifosa Kan Ini Terlalu Komedial Geser Kiri Carinya Dimedial Begini Ya Kapan Ketemunya Oke Sekarang Lanjut Ini Salahnya Dimana Terlalu Komedial Ya Kan Lu Kapan Ketemunya Kalau Ini Malah Sangat Sepele Apa Bedanya Pakai Aksesoris Kan Gak Boleh Bukan Eh Jam Jam Jamnya Dengan Jarum Detik Jangan Digital Ngukur Respirasi Gak Boleh Pakai Apa Pakai Jam HP Itu loh Gak Boleh Kita Sepakati Pakai Jarum Detik Ini Ini Urusan Jamnya Oke Ini Ada Dua Salahnya Iya Kalau Untuk Nadi Dua Kanan Kiri Dulu Kalau Sudah Sama Baru Dilepas Ya Kan Terpasok Nanti Lanjutan Untuk Respirasi Salah Kedua Lihat Lihat Apa Itu Jam Saya Bagaimana Bagaimana Diskes Selam Gak Bawa Jam Tapi Pinjemi Jam Saya Ini Itu Jam Saya Kalau Oski Gak Bawa Gini Susah Kita Kan Tapi Enggak Yang Oski Kita Siapkan Tapi Untuk Yang Latihan Harian Harian Harus Bawa Dia Saya Beri Tugas Gak Bawa Ya Sudah Ini Jam Saya Itu Ya Maksud saya Maaf Jamnya Gak Boleh Pinjem Lanjut Oke Pengukuran Suhu Dimana Salahnya Ditelanjangin Satu Yang kedua Yang Memasukkan Termometer Dokter Dokternya Jangan Pasiennya Sebab Kalau Pasien Yang Masukkan Lihat Bisa Kelebihan Begini Loh Kapan Panasnya Untuk Yang Gambar Ini Terlalu Dangkal Sehingga Air Raksa Harus Ada Di Fosa Aksilaris Media Kita Yang Memberikan Di Ketiak Mana Ketiak Kiri Kalau Yang Kanan Nanti Untuk Ngukur Tekanan Darah Begitu Yang Kanan Anda Berikan Termometer Terus Gimana Mau Masang Manset Sekali Lagi Sangat Kecil Tetapi Bisa Mengganggu Kembali Kengukur Tekanan Darah Tolong Pastikan Nomor Satu On Off Manometer Dulu Lawang Posisi Off Dipompa Loh Sampai Kapan Gak 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 Rusak Yang Rusak Itu Buat Ruk Mua Hanya Urusan On Off Ini Gak Lulus Satu Yang Yang Kedua Selang Yang Ketiga Posisi Ulirannya Tolong Kalau Anda Membuka Dan Menutup Jangan Tolong Kenceng Kasian Belakang Kamu Nah Saking Semangatnya Ulirannya Jatuh Waduh Ujian Oski Penguji Begini Harus Berangkangan Nyari Itu Uliran Dan sebagainya Gak Boleh Lanjut Lanjut Silahkan Ini Ini Salahnya Lihat Gambar Dimana Salahnya Thorax Expansion Ini Terlalu Keluar Harusnya Agak Dikerang Di sini Lihat Gambarnya Dibuka Ada Geser Sana Sama Ditelanjani Yang Ini Dimana Salahnya Masa Masa Sih Auskultasi Punggung Masih tangannya Dua Dipegang Begini Aku Bingung Jadi Hal Yang Aneh Saya Potret Oke Jangan Lupa Untuk Di Thorax Ada Titik Titik Perkusi Satu Supraklavikuler Satu Satu Dua Dua Tiga Tiga Gitu Ya Di titik Perkusi Itu Di titik Perkusi Itu Untuk Auskultasi Setiap Titik Diletakkan Kemudian Pasnya Diinstruksikan Pak BC Tarik Nafas panjang Suruh Nengok Kiri Dulu Karena Anda Di kanan Tengok Di kiri Tarik Nafas panjang Lepas Oke Anda pasti Pindah Ke sebelahnya Tarik Nafas panjang Lepas Dan sebagainya Untuk apa Ada fase Inspirasi Ada fase Ekspirasi Oke Sekarang Peragakan Untuk Teknik Perkusi Di Kursi Masing-masing Saya Pengen Berjalan Ya Kisah Tengok Tengok Sampai Tengok Sampai Men Tengok Terima kasih. 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 Ini, ngetoknya sama, harus tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, nggak akan keluar bunyi, pasti. Dan awas, hanya boleh maksimal 2 kali ketukan. Kemarin, kemarin ujian SP1 di unsri, ngetoknya 9 kali, tak hitungi. Terlalu banyak, nggak nyaman untuk pasien, dan juga jangan 3 kali. Sekali lagi, pada posisi ini tidak ada pilihan, kecuali teman-teman hanya berlatih, berlatih dan berlatih. Ada kesulitan, kalau perkusi itu, kan baiknya yang bergerak itu adalah pergelangan tangan. Itu untuk meluaskannya itu gimana? Itu untuk meluaskannya itu gimana? Terima kasih. Yang bergerak, pergelangan tangannya, dan itu klien watch. Klien itu terbang, watch itu jam. Itu hanya bisa kalau base on activity. Kukunya panjang, nggak akan bisa. Sakit pasti. Ya kan? Iya. Base on activity. Ada kesulitan, Anda untuk perkusi? Kayaknya masih terlalu kan. Oke, silahkan caranya. Mohon maaf, kamu menghadap ke arah utara. Oke. Ini harusnya penuh, tapi Anda bisa melakukan di sini. Bersama dengan saya. Oh ya. Ini? Bisa kan? Itu? Lakukan. Nah, harus sejajar iga. Oh ya. Nah, karena Anda tidak tegak lurus, dan tidak berinterpalang dua. Aku yang ngetahat sekarang ya. Bisa merasakan? Bedakan dengan yang saya? Nah, sekali lagi, jam terbang. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke? Nah, kalau teman-teman masih ada kesulitan mengenai proses diagnosis ini, boleh menghubungi nomor 081-227-688-958. konsultasi ini bisa untuk pembelajaran adik-adik sekalian, termasuk untuk kalau ada problem-problem kesehatan. Nomor itu spesial untuk konsultasi pendidikan dan kesehatan. Sehingga tidak menerima konsultasi untuk mencari hari baik, feng shui, cari jodoh, tidak di nomor itu. Selamat mencoba, tidak usah khawatir, menjadi dokter yang baik, cuma perlu tiga. Tidak tahu? Tanya. Tidak terampil? Latihan. Tidak bisa? Niru. Sudah ditiru saja seniormu, tapi tiru yang baik. Nah, pada posisi ini memang semua kita harus belajar, belajar dari kesalahan. Jangan takut salah, termasuk nanti di OSCE, tidak usah takut salah, tapi khusus untuk cincin dan kitek tidak bisa dimaafkan. Ada tidak lulus diantaranya adalah mecahkan termometer, mecahkan manometer, itu termasuk fail berat. Langsung dinyatakan tidak lulus. Artinya Anda tidak profesional, tidak komitmen. Oke, itu dulu untuk hari ini. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf, saya akhiri dengan Bila Itawwalaia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepu tangan untuk kita semua.